dan untuk teman-teman yang baru kabung tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain dan teman-teman tentunya mendapat update video terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pun saya dimanapun berada berjumpa lagi bersama saya Eka Wajudi dalam channel youtube ayo belajar bonsai ya teman-teman ya selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita semua selalu berikan kesehatan selamatan, rejeki yang barokah dan disehatkan badan kita ya dijauhkan dari virus corona tentunya ya teman-teman virus covid-19 ya karena covid-19 belum berlalu ya teman-teman ya mudah-mudahan cepat berlalu ya dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun ya yang intinya menghindari dari kerumunan ya teman-teman ya dan selalu menjaga imun ya supaya teman-teman tetap sehat masih dalam konsep membuat karya di dalam rumah ya ini di halaman rumah saya ini lantai dua nih yang isinya koleksi-koleksi saya ya teman-teman ya koleksi bonsai lah itu intinya ya bahan bonsai bukan belum dikatakan bonsai ya dan pada kesempatan sore ini saya akan membuat sebuah video tentang tutorial bagaimana cara ini ya di hadapan saya ini ada sebuah pikus benyamina dan akan ini udah saya cangkok teman-teman karena terlalu tinggi ya ya terlalu tinggi dan saya akan panen ini cangkokan terus kemudian cabang yang miring ke sini ini akan saya jadikan top teman-teman itu saya akan tutorialkan ke teman-teman ya nanti bagaimana caranya ya 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 pikus benyamina ini udah saya tanam sekitar 7 tahun yang lalu teman-teman saya tanam di pot ya awalnya di pot kecil terus kemudian saya tanam di pot yang besar ini ya sekitar 5 tahun saya belum kotak-katik nih dan akarnya udah lumayan nih besar nih teman-teman akarnya terus kemarin saya baru ya kotak-katik sedikit saya oprek-oprek akarnya potong-potong supaya kelihatan alurnya ya gede alurnya akar ya itu terus pada kesempatan sore ini saya akan panen cangkokan ini cangkokan ini udah saya cangkok sekitar 1 bulan ya 1 bulan pas ya teman-teman pas 1 bulan hasil cangkokannya seperti ini oke teman-teman ikutin gak usah panjang lebar gak usah panjang lebar selamat menikmati 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 ya teman-teman airnya udah patah juga nih dipotong dan ini untuk ngerangi beban saya potong-potong dulu nih teman-teman ya teman-teman nih hasilnya nih ya teman-teman ya nih hasilnya nah ini rencah ini kan pohon ini cabangnya ke sini karena tadi topnya ini temen-temen topnya terlalu tinggi temen-temen nah rencananya cabang ini karena ini bersilang ya menyilang ya ini akan saya arahkan ke sini jadi harus pakai ini harus dipotong dan harus digergaji ya bentuk V ini teman-teman kira-kira nanti ya nanti setelah itu baru kita tarik ke sini supaya lurus ya teman-teman ya ya teman-teman ikutin teman-teman prosesnya ya buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya ya tentunya saya juga lebih semangat lagi membuat video-video lain-lain ya buat teman-teman juga itu ya teman-teman udah mau putus nih teman-teman dua kali motong teman-teman putuh perjuangan teman-teman teman-teman putuh perjuangan karena tadi udah saya teku ternyata masih kurang ini dua kali motong teman-teman nah ini teman-teman nah kemudian teman-teman ini dikasih ruang ya teman-teman ya supaya nanti kalau pas lagi proses menekuk nggak patah kasih ruang karena ini banyak nih teman-teman lukanya panjang luka operasinya panjang teman-teman tadi udah dipasang dah posisinya kayak gini ya kemudian kita ikat pakai kawat terus disini di skrup nih teman-teman tapi saya hari ini belum punya skrup makanya belum bisa ngekrup ya terus kemudian setelah ini lukanya biasanya saya kasih salep kambium teman-teman ya kasih salep kambium supaya lupanya cepat nyatu ya selamat menikmati ya teman-teman ya ini saya lilit dengan plastik ya saya menggunakan plastik wrapping ya teman-teman kalau teman-teman nggak punya plastik wrapping pastik biasa juga nggak apa-apa supaya lebih kuat ya teman-teman ya lukanya cepat sembuh disini saya menggunakan plastik wrapping ya teman-teman ya ini hasilnya teman-teman ini udah di ikat dililit dengan tari dengan plastik ya saya menggunakan plastik wrapping ya terus kemudian ini saya ikat supaya nanti kalau ada angin nggak ada guncangan ya nggak ada ini nggak patah terus ini juga saya ikat nih teman-teman tujuannya kalau ada angin biar nggak patah nggak goyang ini teman-teman baru satu aja nih yang ketinggalan nih untuk teman-teman harusnya ini tadi di skrup ya karena saya nggak ada skrup saya ikat ya nanti kalau ada skrup bisa disusulin nggak masalah ini teman-teman di skrup saya kehabisan skrup ini ya supaya lebih kuat lagi teman-teman ya terus kemudian proses ini baru sekali nih teman-teman kemungkinan tadi kan udah saya belah ekstrim banget belahannya ya teman-teman ya kemudian ini masih belum maksimal teman-teman maksud saya tujuan saya ini supaya ini agak lurus ya ya supaya nge-pen ya ini intinya nah ini harus nanti proses kedua kita potong sebelah sini mungkin teman-teman kita bikin V lagi ini kita tarik ke sini baru nih nanti prosesnya sempurna ya teman-teman ya ini karena pohon ini udah lama sekali tidak disentuh sama saya ya jadinya tumbuhnya liar ya jadi kalau teman-teman punya pohon seperti itu begini cara mensiasatin ya seperti ini ya cara mensiasatin gini ya ini kemungkinan nanti dua atau tiga bulan ini udah mulai nyatu teman-teman udah mulai nyatu akan tetapi belum kuat ya belum kuat ya jadi harus prosesnya bertahap mungkin itu ya tutorial hari ini yang baru bisa saya sampaikan ke teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman khususnya teman-teman pemula ya ini ya dan kemungkinan tutorial hari ini memproses pohon pikus benyamina saya rasa cukup ya teman-teman ya karena hari juga udah sore nanti proses selanjutnya bisa saya share lagi videonya ke teman-teman ya mohon maaf bila ada kekurangan mohon maaf bila prosentasinya kurang berkenan karena ini basah sekali nih di luar panas teman-teman ya ya mohon maaf bila ada cara penyapainya kurang berkenan dan nanti bila teman-teman masih kurang paham bisa teman-teman komen di kolom komen ya nanti bisa saya jawab komen-komen dari teman-teman ya dan untuk teman-teman yang baru kabung ditentunya jangan lupa like komen dan subscribe ya Nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya saya lebih semangat lagi ya membuat video-video yang lain ya dan teman-teman tentunya mendapat update video terbaru dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekian dari saya akhir lukalan bila otak bergerada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati